Saya kan dari kecil tuh memang udah sakit-sakitan gitu ya, terus saya tuh kan punya hernia, itu kalau saya dulu masih kecil kalau saya nangis atau teriak itu, dia tuh gede gitu ngembang. Dan saya waktu itu pernah tanya ke dokter spesialis bedah, katanya itu harus dioperasi, cuma saya pikirkan aduh operasi, saya kan takut juga operasi. Itu kata dokter kan memang kalau ibu nggak operasi nanti dia akan membahayakan yang lainnya bu, jantung, paru-paru, segala macem kan. Ini saya udah beli horbat herbal ke sana kemari juga, hasilnya tuh nggak, ada sih hasil cuma nggak signifikan gitu ya, progresnya tuh agak lama. Kemudian kan saya itu ada kena tiroid ya, kalau tiroid itu kan kita bisa teremor, terus kita bisa ketakutan, kepanikan gitu. Nah saya kena tuh paniknya, anxiety-nya aduh luar biasa, saya nggak berani ngapa-ngapapun, kayaknya saya makan obat aja takut, tidur aja takut, anak aja ditakutin, ini anak tidur nggak ya dilihat gitu. Itu progresnya luar biasa, dari saya yang dulu tuh selalu ngeluh sama suami, saya bilang saya nggak bisa tidur, sekarang saya bisa tidur, dan mah saya sekarang saya nggak pakai obat lagi, terus tiroid saya juga membaik, saya nggak pernah ke dokter lagi kan sekarang, terus hubungan saya dengan mertua saya, dengan ipar-ipar saya baik, kalau dulu kan saya tuh sering orangnya baperan ya, tapi dengan Trey ini, dengan berjalannya waktu, luar biasa sekali lah saya rasakan, terus yang hernia saya yang dari kecil sampai sekarang, alhamdulillah saya nggak jadi operasi. Saya luar biasa sekali ketemu sama Trey ini, ternyata ngomongan Pak Indra itu nggak cuma omong kosong, tapi benar-benar kenyataan gitu loh. Apalagi dengan Trey, saya tertarik dengan Trey itu tanpa obat, tanpa obat sedikit pun hanya tubuh kita. Kalau saya tuh pertama ragu nggak ada mas, karena saya capek sakit terus. Saya pengen hidup saya kayak dulu lagi, yang happy, yang kesana kesini nggak takut. Oh cara kerjanya begini, kan dikasih tahu sama Pak Indra. Terus kita akan kembali ke seperti kita baru dilahirkan. Nggak perlu takut, diikutin aja. Sabar, pasrah, dan rajin. Saya rasa usaha tidak akan mengkhianati hasil deh.